Intro Memasuki hari terakhir PKKMB 2016 ITN Malang, pihak panitia mendatangkan tamu spesial yang juga merupakan alumni ITN Malang jurusan arsitektur yaitu Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton yang memberikan materi mengenai motivasi. Saya bangga sekali adik-adik ini dengan masuk kuliah di IPN ini, Instituut Teknologi Nasional ini, adik-adik pasti kita punya keinginan besar karena orang teknik mau gak mau ingin membangun bangsa ini ke depan. ingin supaya memberikan sesuatu yang menjadi bahagian dari bangsa ini, terlihat antusias para mahasiswa baru yang bisa bertatap muka langsung bersama Wali Kota Malang karena motivasi langsung diberikan dari alumni ITN Malang yang telah sukses. Seperti tahun-tahun sebelumnya sebagai kampus yang menerapkan Green Campus, ITN Malang juga menyumbangkan bibit pohon dari para mahasiswa baru yang akan diberikan kepada Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton. Sebagai simbolis, Rektor ITN memberikan bibit buah jambu kepada Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton. Lalu dilanjutkan dengan perwakilan mahasiswa baru dari Papua yang memberikan bibit pohon matoa. Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton juga berkesempatan untuk berfoto dengan Rektor dan seluruh Maba ITN Malang tahun 2016. Aba Anton juga berkesempatan untuk mendapatkan buku Silabus S2 Teknik Sivil serta kartu tanda mahasiswa dari Rektor ITN Malang dan juga Almamater ITN sebagai bentuk kebanggaan ITN terhadap Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton. Jadi kita ketahui bahwa kita ini kan memiliki tanah sebuah kampus yang banyak sekali di Kota Malang, berutama memang bagaimanapun tentu budaya dan bagaimanapun kami sebagai kota pendidikan harus menerima itu dan bagaimanapun kami mencoba. Kami sudah mengajak seluruh Rektor yang ada di Kota Malang Haji karena kita punya lima pendidikan kampus, kita ajak mereka untuk berdifusi bersama. Kita sudah memulai ya kemarin di CTN, malam ini salah satunya, bagaimana kami minta kepada seluruh atau pemisi jajaran universitas yang ada di Kota Malang ini tidak hanya mengerikan dan membesarkan kampusnya saja, tapi bagaimana juga memberikan dampak sosial yang ada di Kota Bika. Karena bagaimanapun salah satunya memang lingkungan ini harus menjadi perhatian kita semua. Penutupan PKK MB 2016 diakhiri dengan upacara penutupan yang dipimpin oleh Rektor serta diadiri wakil rektor, para dekan dan staf ITN Malang. Perlepasan tanda peserta secara simbolis juga dilakukan oleh Rektor ITN Malang. dalam sambutannya Rektor juga memberikan pesan kepada para mahasiswa baru terkait kepercayaan diri, metode belajar yang baik serta jangan lupakan untuk selalu berdoa. tanamkan kepercayaan diri bahwa Rektor ITN Malang adalah kampus pilihan saudara-saudara sekalian. Karena kampus ITN sudah saya sampaikan bahwa salah satu kampus ruang tinggi yang unggul di Kopertes Yudara 7. Oleh sebab itu tanamkan pada diri kalian sekalian sekali lagi bahwa kepercayaan diri tadi. Yang kedua adalah metode belajar yang baik, bagaimana caranya supaya kita bisa sukses. yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana meminit waktu. Jadi waktu betul-betul diperhatikan bahwa kalau aturannya ITN atau pemerintah 4 tahun, maka anda harus bisa memafakan 4 tahun lulus dari ITN. Yang kedua, proporsional. Proporsional itu artinya bahwa belajar sungguh-sungguh. Di akhir upacara semakin meriah dengan kejutan dari mahasiswa yang menggunakan flying fox di atas para mahasiswa baru yang diringi riuh pasukan drum band. Terlihat para mahasiswa baru sangat senang dengan berakhirnya PKKMB ITN Malang 2016 sebagai awal perjuangan mereka di ITN Malang. Terima kasih. 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 Terima kasih.